Assalamualaikum girls Masya Allah, bahagia banget gak sih kita hari ini? Bahagia dong, bahagia banget Amat sangat bahagia lagi ya Wah, udah pake amat sangat bahagia banget gitu-gitu Luar gue, emang sih hari ini tuh kayak ada manis-manisnya gitu Iya dong Setelah sekian purnama kita mau hilang Akhirnya kita kembali dari land Pastinya kangen banget gak sih? Karena pada kangen gak nih? Kangen dong Tadi kangennya bukan sama kita Iya lah, emang kita siapa minta dikangenin ya kan? Iya kan? Masih sama, baru kita tercinta Betul sekali Iya, oke Hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang apa sih kak? Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bikin gak enak gitu Bikin kurang nyaman, juga bikin resah pastinya Pokoknya rasanya tuh campur aduk deh gitu Apa ya kak yang bikin kita gak nyaman itu? Kemarin kita udah spill tipis-tipis kan ya Apalagi yang udah tau flyer Kemarin udah baca flyernya kan tentang apa? Tentang toxic relationship Nah, toxic relationship atau hubungan toxic ini tuh hubungan yang gak sehat dan harus segera diatasi Ya kan kak? Karena kalo misalnya udah terlalu lama di hubungan ini tuh udah bisa mempengaruhi fisik juga Mempengaruhi mental juga ya kak? Tapi sayangnya ya, orang-orang yang ada di lingkup ini tuh dia tuh gak sadar gitu Kalo ada di dalam lingkaran ini Mempengaruhi juga ya kak? Betul Ya kayak misalnya kemarin tuh ada ya kasus toxic Nah kalo ini dari toxic pertemanan gitu Kemarin tuh ada sekitar 8-15 orang Siswa yang bully temennya Sampai-sampai Temennya ini masuk rumahnya kejiwa kak Parahnya Han sampai segitunya gitu Toxicnya gitu kan? Nah tapi ya toxic ini gak cuma ada di Di pertemanan Tapi juga toxic ada di lingkungan keluarga gitu Antara orang tua dan anak Antara anak dengan kakaknya gitu kan? Juga apa namanya toxic di tetangga gitu Itu ya kasian banget kakak Yang ada di posisi toxic itu Kan kayak gak nyaman banget gitu Itu dong pastinya Kita ngadolin bareng aja langsung kelihatan ke guru kita Iya dong Ngataui toxic relationship Tentunya kita hari ini ya malam ini kita masih bersama guru kita tercinta kan? Siapa kak? Bustaza Aisyah Farid Binti Syekh Abu Bakar Kita langsung sapa aja Ustazah Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Kabar baik Alhamdulillah Yang lainnya gimana kabarnya? Alhamdulillah Insyaallah semuanya baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ustazah di ngobar pertama kan Ustazah udah spill dikit nih tentang toxic Toxic itu kan racun yang membahayakan Ustazah Nah apa sih indikator orang dikatakan toxic itu Ustazah apakah indikator itu muncul dari kita sendiri karena mendapatkan perlakuan yang gak baik dari orang lain Atau indikator itu memang udah terjadi secara umum Ustazah di orang lain sehingga indikator itu sama gitu secara umum Itu gimana Ustazah? Oke Kalau kita bicara terkait toxic Kita harusnya sama-sama tahu bahwa arti dari toxic itu sendiri kan racun Sifatnya racun itu bisa datang dari diri kita sendiri Atau juga bisa jadi kita yang diracuni Oke Intinya kita pahami dulu toxic itu adalah racun Terkadang racun bisa datang kita sendiri Yang racunnya Artinya kita yang menjadi orang toxic itu Tetapi bisa jadi toxic itu datang dari pihak lainnya Artinya orang lain terhadap kita yang artinya meracuni kita Jadi kalau bicara terkait itu semua Tentu kita bisa menjadikan itu bahan pelajaran Apakah kita si racun itu Ataukah orang lain yang meracuni kita Jadi pada saat kita sebelum bicara tentang hubungan atau relation toxic tadi gitu Kita perlu sadar dulu Dan kita juga perlu mengidentifikasi diri kita dulu gitu Apakah kita ini yang meracuni Atau kita yang diracuni Nah seperti itu Jadi toxic itu bisa dari diri kita sendiri atau kita yang ditoxikin sama orang lain Dari luar ya Kak ya Apa yang kita yang meracuni apa yang kita diracuni Oke Nah dari pembahasan tadi gitu kan Kita mau tau nih Ustazah Kenapa sih orang itu bisa toxic gitu Apa penyebabnya orang itu bisa toxic biasa ya Ustazah Oke Biasanya yang memicu seseorang itu bisa toxic itu banyak hal Biasanya hal itu terjadi Pasti sebelumnya dia mendapatkan perlakuan itu dulu Hmm Jadi orang tidak tiba-tiba toxic Bagi saya saat kita menemukan hari ini ada orang yang toxic Mungkin dia pernah melihat perilaku tersebut yang kemudian menjadi perilakunya Karakter tersebut yang kemudian menjadi karakternya Artinya dia tidak tiba-tiba memiliki karakter seperti itu Kalaupun ada itu hanya ya bisa dibilang sedikit orang lah Bukan semua orang itu dipukul rata dari hal itu Jadi kalau kita hari ini melihat ada beberapa orang yang toxic Mungkin dia pun hakikatnya teracun Berarti sama kayak yang lagi viral Ustazah ya Ada anak yang dicap durhaka sama netizen Padahal kita juga gak tahu nih sebelumnya itu awalnya itu apakah dia ditoxikin sama orang tuanya Atau dari keluarganya Betul Jadi istilah kata tuh kalau kita lihat ada orang yang hari ini memiliki karakter bahwa dia itu toxic Misalnya punya dampak yang buruk mempengaruhi dan lain sebagainya Kita bisa belajar dia tidak tiba-tiba menjadi seperti itu Artinya pastinya ada pemicu yang memicunya untuk menjadi seperti itu Dan dia berperilaku seperti itu juga pasti punya pemicu Nah inilah yang kadang-kadang orang itu terlalu fokus Dengan hari ininya Sehingga mereka tidak menggali akar dari pemicunya Padahal kalau kita bicara dengan apa yang terjadi hari ini Itu gak akan pernah selesai Justru kalau hanya membicarakan hari ini Itu hanya memberikan pelajaran-pelajaran Tontonan-tontonan yang tidak baik Tentunya bagi halayak orang banyak di luar sana Tapi kalau yang kita bicarakan atau yang kita ingin gali Itu adalah pemicunya Maka saya yakin Berajar dari pengalaman orang Melihat kasus orang Tetapi yang digali adalah akar Maka semua orang jadi belajar Dan orang yang mungkin hari ini mengalami hal serupa Pun bisa jadi belajar Dan orang yang belum Mudah-mudahan jangan sampai Kan gitu ya Orang yang belum sampai melakukan itu pun menjadi belajar Jangan sampai Dia berada pada orang yang dia lihat salah hari ini Berarti jangan dilihat juga dari satu pihak Yang lagi viral Mentang-mentang lagi viralnya si anak ini Jadinya kita fokusnya ke anak itu doang Kita nggak tahu sebelum-sebelumnya Masa lalunya gimana gitu kan Permasalahan awalnya itu gimana Betul Ya Ya Oke Ustazah ada nih Contoh kasus dari sahabat growing Yang Dimana dia punya temen Tapi temennya itu toxic Ustazah Dia memanfaatkan kemampuan dirinya sendiri gitu Eh gimana sih temennya itu manfaatin kita gitu Ustazah Oke Dan kadang juga kalau kita nggak ikut main sama dia Kita tuh diomongin di belakang Ustazah Dan bahkan mereka salah Tapi ketika dibilangin dia nggak pernah ngerasa salah gitu Tapi selalu benar pengennya gitu Ustazah Nah temen-temen yang kayak gini tuh gimana sih ngadepinnya Ustazah Oke kalau kita hari ini menyadari Kalau kita memiliki satu teman Bahkan mungkin bukan satu Bisa dibilang banyak teman Yang saat kita berteman hari ini Kita menyadari bahwa teman ini berteman dengan kita Hanya untuk mencari manfaatnya Atau memanfaatkan Nah artinya memanfaatkan kita Biasa cenderung kalau mencari manfaat dari kita Berarti dia belajar dari kita Betul Itu baik Tetapi kalau artinya memanfaatkan Berarti cenderung dia mencari keuntungan Dari pertemanannya kepada kita Saat kita menyadari Ada beberapa individu teman yang seperti itu Hakikatnya pilihannya ada pada kita Kita masih mau terus berteman Artinya kita Mau terus dibodohi Mau terus Kalau kita bilang Dimanfaati Tetapi saat kita mengetahui indikasi ini tidak baik Dari mereka Harusnya kita bisa bersikap Menghentikan Tindakan Kebodohan yang mereka perbuat pada kita Tindakan-tindakan yang tidak baik pada kita Ini semua berlangsung dari mana? Dari adanya pendirian seseorang Kenapa hari ini orang itu Mereka tahu dimanfaatin Mereka tahu pertemanannya tidak sehat Tetapi mereka tidak berani memutuskan Bahkan menghindar Karena hakikatnya orang itu tidak punya pendirian Sehingga pada saat dia tidak punya pendirian Maka dia akan selalu dihantui Kalau menghindar Artinya saya kehilangan semua teman Dan pada akhirnya Dia menjadi pribadi rela dibodohi Rela dimanfaati Rela bahkan mungkin disakiti Demi Ada deminya Demi Pertemanan yang dianggap terus berlangsung tadi Mereka menganggap dengan pertemanan Ya udahlah saya tidak apa-apa di gini Yang penting saya tetap berteman Tetapi padahal dia tidak sadar Saat dia memilih itu Ada sesuatu yang lebih fatal dirugikan Ini bukan hanya tentang perasaan Tapi psikisnya Mentalnya Dampaknya Perlakuan-perlakuan yang dia biarkan Terus menerus terjadi pada hidupnya Yaitu dari sirkel pertemanan Itu akan berubah Menjadi apa? Dia pasti akan menjadi orang lain di rumahnya Dia akan menjadi nantinya Orang yang bermasalah dalam rumah tangganya Sampai-sampai Dia pun akan menjadi Orang yang bermasalah dalam Mendidik anak-anaknya Dampaknya mereka bahkan tidak sadar untuk hari ini Padahal dampaknya bisa sangat kemana-mana Kalau itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita Hati-hati dengan pertemanan Hati-hati dengan pertemanan Dan jangan pernah kamu kira pertemanan itu adalah segalanya Ini kan adalah pemikiran yang salah sekali Dan ini banyak terjadi pada anak-anak hari ini Jadi mereka banyak yang tidak menjadi dirinya sendiri Bahkan saat menjalani pertemanan dengan teman-temannya hari ini Saya bilang mencari teman sejati hari ini itu Waduh sulitnya bukan main Kenapa? Karena ternyata yang kita temukan hari ini Banyak teman Tetapi semua penuh dengan kepura-puraan Hati-hati Murah-murah ya Hati-hati 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 Dari masalah ini yang terjadi dari internal kita Yaitu dari masalah keluarga Ini keluarga bisa kita katakan sebagai masalah internal Dari keluarga Maka anak tersebut perlu sekali untuk belajar membekali dirinya dan menguatkan dirinya sendiri Karena dia tahu Masalahnya terjadi dari dalam keluarganya Pada umumnya kita itu mendapatkan masalah dari luar Maka keluarga akan menjadi pendukung Tetapi ada waktunya Di luar kita tidak terjadi masalah apa-apa Tetapi justru di dalam Di tengah-tengah keluarga terjadi berbagai macam permasalahan Sebenarnya Rasulullah SAW ini sudah mengajarkan kita Bahwa menyikapi permasalahan yang terjadi dari dalam itu harus seperti apa Mungkinkah itu terjadi? Mungkin Dan jika itu terjadi Apa yang perlu kita lakukan dalam menyikapinya? Ternyata Menyikapi permasalahan yang terjadi dari dalam adalah cukup dengan diam Jadi kalau hari ini Kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tua Diam saja Artinya kita tidak perlu menjawab Kita tidak perlu membalas Apalagi sampai kurang ajar Kita cukup diam Diam bukan berarti berhenti di tempat Kita bisa terus berjalan Bahkan menggapai impian-impian kita Mengejar apa yang ingin kita kejar Tetapi dengan cara tentunya yang lebih baik Dengan cara yang tentunya lebih berhati-hati Kenapa? Karena disini kita tahu ada pihak keluarga Orang terdekat yang tidak sepakat yang tidak setuju Apa yang perlu kamu tekankan dalam dirimu? Ketidak sepakat dan ketika itu cenderung terjadi Karena mereka belum mendapatkan hasilnya Jadi kalau ada orang tua hari ini Kamu nuntut dia maunya begini maunya begitu Karena orang tua itu memiliki pemikiran Apa yang dia anggap itu yang benar Sementara kita berhadapan dengan orang tua Yang orang tua itu cenderung Seringkali terjadi Tidak bisa dipatahkan logikanya Tidak bisa kita patahin logikanya orang tua Maka bagaimana cara mematahkan logikanya? Cara mematahkan logikanya adalah Kamu tetap terus melangkah Dengan caramu sendiri Sampai kamu sampai pada titik keberhasilan Maka saat itulah Kau mematahkan logikanya Jadi bukan dengan lisan Bukan dengan mama tuh gak ngertiin aku Mama tuh gak faham Mama tuh begitu Kita hidup di zaman hari ini Alhamdulillah Pembekalan semacam untuk membekali hati kita Pikiran kita Itu banyak banget caranya Banyak sekali caranya Jadi kita jangan terlalu fokus Hanya ingin mengharap punya orang tua yang mendukung Yang sabar sama kita Jika kita salah seorang Yang mendapatkan penolakan dari dalam Maka caranya adalah Kamu cukup diam Tapi jangan berhenti berusaha dan berjalan Jalan terus Apa impianmu? Apa keyakinanmu? Apa yang kamu anggap adalah tujuanmu? Jalan aja Tapi kamu tidak perlu menentang inginnya orang tuamu Karena terkadang dibalik ingin-inginnya orang tua yang tetap kamu jalani Di balik itu ada keberhasilanmu Ingat itu baik-baik Jadi kadang orang tua tuh walaupun Inginnya dia Cenderung ngeyel di mata kita Tapi jangan lupa Disitu ada doa Dan ada yakinnya Yang kadang-kadang yakinnya itu justru menjadi keberhasilan bagi kita di hari nantinya Jadi kalau toxic keluarga itu Toxic dalam keluarga itu Langkah pertama kita harus diem ya Diem tapi bukan diem Yaudah rebahan gitu Pasah gitu Tapi diem sambil melangkah Supaya memutikan juga Betul Jangan disautin aja ya Tadi udah toxic keluarga Ustazah Sekarang toxic tetangga nih Ustazah Toxic tetangga Iya Tetangga yang toxic Tetangga juga ada yang toxic keluarga Iya ada Ustazah Jadi tetangga tuh suka ngejulitin kita gitu Ustazah Padahal kita tuh gak pernah ngurusin hidup mereka gitu Dan ada juga tetangga tuh yang gak mau bantu tetangganya yang kesusahan Ustazah Jadi kayaknya kita tuh kesel banget gitu Pengen ngasih tau dia juga ngeyew Ustazah Terus kita mau ngejauhin tapi dia tetangga Gitu gak dijauhin tapi bikin sakit hati Jadi itu gimana Ustazah Ngadepin si tetangga ini Ustazah Ya gak mungkin pindah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah mengingatkan kita Al-Jarugabladdar Kata Rasulullah Pilihlah tetanggamu dulu sebelum rumahmu Karena ternyata memang terkadang lingkungan tetangga itu mempengaruhi bagaimana kelangsungan hidup kita Karena lingkungan tetangga tuh sangat berpengaruh ya Kalau kedapatan tetangga-tetangga yang rukun yang baik maka baiknya untuk kita juga Tetapi saat kita dapati ada beberapa tetangga yang julid atau apa Itu juga bisa jadi pengaruh buat kita Tapi bagaimana dengan kita menyikapi tetangga-tetangga yang seperti itu Alhamdulillah Islam ini tidak pernah ketinggalan untuk memberikan kita sampel Dan kemudian pelajaran Biar bagaimanapun juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril itu terus-menerus mewasiatkan aku tentang tetangga Sampai-sampai aku kira tetangga itu berhak menerima warisan Kata Nabi gitu Maksudnya apa? Maksudnya apa? Rasulullah nyuruh kita memiliki perhatian kepada tetangga Jadi ini bukan tentang bagaimana tetangga pada kita Tetapi bagaimana sikap kita pada tetangga Kalau kita menemukan ada tetangga yang julid PR-nya adalah bagaimana kita bisa tetap bersikap baik pada tetangga julid Karena Rasulullah juga ternyata Tinggal di Madinah Bertetangga dengan orang Yahudi Apakah dia cukup Yahudi? Oh tidak, dia juga julid Yahudi dan kemudian julid Dan apa yang Rasulullah SAW tunjukkan pada kita Dalam menyikapi tetangga-tetangga toksik Oke bahasa kita hari ini Oke dengan tetangga-tetangga toksik Maka adalah dengan bersikap tetap baik pada mereka Jika mereka melakukan hal-hal buruk terhadap kita Kita tetap baik terhadap mereka Tetap menunjukkan keperdulian kita terhadap mereka Sementara sikap mereka terhadap kita Perdulian amat Karena sebetulnya apa? Tetangga-tetangga yang membicarakan kita Itu sama dengan tetangga-tetangga yang hari ini nganggur Tidak punya obrolan kecuali tentang hidup kita Mereka adalah orang-orang nganggur Dan kita ya sudah Anggap saja rela untuk menjadi perbincangan mereka Kalau itu nyenengin hati mereka Biarin aja Kalau emang diri kita ini terlalu penting Sampai menjadi bahan obrolannya Ya kita syukuri aja Oh ternyata saya orang penting Buktinya saya sampai diobrolin sama tetangga Buktinya saya sampai dijadikan bahan obrolan Di kampung saya dan seterusnya Asalkan kuncinya apa? Obrolan atau Kata-kata yang buruk Seringkali datang kepada kita Itu kan punya penyebab Istilahnya gini Tidak ada asap Bila tidak ada api Istilahnya gitu Maka jika ada perbincangan terkait dengan kita Maka pasti ada apinya Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang dibicarakan? Maka saat itu terjadi Bukan marah reaksi kita Tetapi yang pertama adalah Mengintropeksi diri Ada apa nih dengan kita? Oh ternyata obrolannya tidak sesuai dengan kita Bahkan jauh dari kebenaran yang terjadi pada diri kita Bagaimana cara menyikapinya? Berarti cukup kamu tenang-tenang saja Tetapi jika ternyata apa yang diobrolin itu Adalah sesuatu yang memang tidak baik pada diri kita Maka kita apalagi Alasan untuk kita marah Karena ternyata yang dibicarakan adalah fakta Seharusnya Jika itu menjadi perbincangan itu adalah Tolak ukurnya kita Untuk hari ini berubah Itu titik balik kita Ayo berubah Kenapa? Karena kita jadi perbincangan Kesian orang tua kita Kesian orang-orang sekitaran kita Nah itu disitu harusnya menjadi titik balik kita Ayo Dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi setelahnya Jika itu ternyata benar adanya Seperti itulah Jadi kalau kita bicara toksik Dari tetangga, dari keluarga, bahkan dari teman dan lain sebagainya Bahkan mungkin bisa jadi dari pasangan Nantinya suami istri yang kemudian terjadi adanya permasalahan Itu perlu catatannya cuma satu Catatannya cuma satu Itu pasti ada Pasti ada Maka PR-nya adalah Jadikan itu bahan intropeksi Jika salah Cukup tidurlah dengan ingat Jika benar Segeralah berubah Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Oke Kalau kita dijulikan tetap berbuat baik Tapi juga Lihat dulu yang dijulikannya itu apa Salah atau benar Kalau misalnya yaudah tidur aja Iya Tapi kalau benar ya kita jadi lebih baik lagi Intropeksi ya Berarti mereka mengingatkan kita sebenarnya Iya betul sekali Oke Dari tadi kan kita ngomongin orang lain mulu nih Ustazah ya Gimana kalau misalnya toksiknya itu dari diri kita sendiri Ustazah? Tapi itu kita gak sadar gitu Kayak Pas orang bilangin tuh kayak Ih kamu toksik banget sih gitu Tapi kitanya malah ngebele diri Belan Belan diri gitu Kayak Enggak nih kamu yang toksik gitu Kalau malah nyalain orang lain gitu Nah gimana Caranya kita Mencegah diri Biar gak jadi toksik untuk orang lain Tentunya Pertama yang harus dilakukan adalah Mencari tahu dulu Indikasi orang toksik itu apa Artinya saat kita menjalani hidup Kita akan selalu bertemu dengan teman-teman yang baik yang mengingatkan kita Pada saat ada orang bilang Kamu tuh toksik Kan saya bilang Jangan terlalu cepat untuk marah Justru kita perlu Merenungi Apakah toksik itu benar adanya pada kita Nah memang kebanyakan orang itu cenderung menolak Cenderung menghilang Kalau kita bertemu dengan orang yang mengelak Ini sama dengan orang yang kita tahu dia sakit Tapi gak mau disembuhin Nah kalau ketemu sama yang kayak begini Gak usah capek-capek Tapi kalau bicara tentang diri kita hari ini Saya takut saya menjadi orang yang toksik Saya khawatir saya adalah teman toksik Bagi teman saya yang lainnya Atau saya adalah keluarga toksik bagi keluarga lainnya Atau saya tetangga toksik bagi tetangga lainnya Maka apa yang perlu kita ketahui Ciri-ciri toksik Ciri-ciri orang toksik itu seperti apa Ya umumnya orang toksik salah satunya Selalu mengontrol orang lain Orang toksik itu kan begitu Senangnya mengontrol Ada temannya Temannya mau pesan ST Dia bilang gak enak ST Enaknya orange juice Apa pentingnya kita memberikan dia Satu penawaran atau satu arahan Enakan orange juice daripada ST Yang punya kepengen kan orang lain Kadang-kadang disitu aja kita gak sadar Kita terlalu kan Kadang-kadang mencampuri urusan orang Dan kita gak sadar Kalau itu kadang-kadang bagian daripada mengontrol Ada orang bilang Kamu hari ini Mau holiday? Iya holiday kemana? Oh saya pengen ke Bandung Ngapain ke Bandung? Ke puncak aja Atau kebalikannya Saya mau ke puncak Ngapain ke puncak? Ke Bandung aja Kalau ada orang seperti itu Maksudnya kita bertanya balik Yang mau jalan siapa sih ini? Yang mau jalan siapa? Kadang sifat toksik Itu tadi atau arti lain Kita gak sadar Sifat mengontrol Mengontrol orang lain itu Juga tidak baik Ada pada diri kita Itu baru salah satu Saat seseorang ternyata Apalagi ibu Ibu menjadi hal itu terhadap anak Ibu harus tahu ya Anak akan hilang Jati dirinya Saat anak memilih Aku mau pakai baju ini Ibunya bilang Baju itu jelek Bagusan baju yang ini Hari itu anak itu belajar Keputusannya tidak baik Yang baik adalah keputusan ibunya saja Nah hal-hal yang semacam ini Itu perlu apa? Perlu dijaga Karena dampak dari mengontrol Membuat orang lain Tidak bisa menjadi dirinya sendiri Kemudian apa lagi Ciri-ciri orang toksik? Orang toksik itu Jarang mendukung Dia cenderungnya Menjatuhkan Menjatuhkan Bahkan mungkin menjelek-jelekkan Atau mungkin Apa ya Kalau kita bilang tuh Ngeyelin temannya sendiri Ah gitu aja Sementara yang namanya Manusia Yang baik Kita gak bicara Persona teman aja ya Manusia yang baik Itu akan selalu menjadi pendukung Siapapun kita Saat kita jadi pasangan Kita akan dukung pasangan kita Kalau kita jadi istri Kita akan dukung suami Pada saat suami Dia akan menjadi Orang yang mendukung istri Saat menjadi anak Anak akan mendukung Orang tuanya Orang tuanya pun demikian Akan mendukung anak-anaknya Saat kita menjadi teman Teman juga akan mendukung Temannya Dukungan itu adalah Hal-hal Yang harusnya ada Pada diri manusia Mendukung Berarti orang toksik Tidak mendukung Apalagi Orang toksik itu Seringnya Curiga Curigaan Karena orang toksik Tidak percaya Kan saya bilang Orang toksik Tidak tiba-tiba Toksik Kenapa dia bisa begitu Karena dia sering dibohongi Maka dia akan menjadi Orang yang tidak mudah Mempercayai Itu orang toksik Jadi dia apa Curiga terus Jangan-jangan Capek gak kamu Kalau misalnya punya teman Atau yang tiba-tiba Teman itu Kamu Kemarin kemana Gak kemana-mana Bohong Pasti kemarin Itu indikasi Teman toksik Atau kadang-kadang Kita gak sadar Kita punya orang tua Anak kan juga banyak Kan hari ini yang Pada saat orang tua Kamu dimana Anaknya bilang Lagi duduk Wah Sama teman aku ini Bohong Coba video call Misalnya Pas dapat kayak gitu Coba Coba video call Nah itu misalnya Itu kan indikasi orang tua Yang kemudian Mencecer Karena tidak ada Kepercayaan pada Anaknya tersebut Nah itu semua Lagi-lagi saya ingatkan Itu tidak terjadi Begitu saja Itu punya alasan Orang tua yang tiba-tiba Memperlakukan sifat itu Kepada anaknya Berarti orang tua Yang sering dibohongi Sama anaknya Oke Pada saat kita pun Demikian Terhadap Yang ini umumnya ya Demikian kepada teman kita Mungkin Kita pernah beberapa kali Membohongi dia Sehingga dia pada akhirnya Menjadi yang seperti itu Kalau Tidak pernah terjadi Anak Baik-baik aja Lurus-lurus aja Tapi emang orang tuanya kayak gitu Nah Ini toksik Beneran Teman Kita gak pernah bohongin dia Kita Tau-tau dia begitu Nah Ini toksik Beneran Dan dampaknya toksik Inilah yang perlu Paling diwaspadai Nah Seperti itulah kurang lebih Jadi Orang mesti tahu Dia toksik atau tidak Dia racun Atau bukan Seperti itu Dilihat dari ciri-ciri toksik tadi kan Ada yang Salah satunya Selalu mengontrol orang lain Selalu curigaan Karena dia Gak mudah percaya sama orang lain Karena mungkin Sering dibohongi Terus Dan jarang Mendukung Orang lain Iya Dari kasus-kasus tadi Ustazah Kan Ada beberapa orang Yang Di dalam Mereka di dalam Hubungan toksik Ustazah Tapi mereka udah kuat Ustazah Udah terbiasa Tapi ada juga nih Ustazah Yang belum kuat Dia tuh Bener-bener Kayak butuh dukungan Pengen banget Keluar dari zona itu Tapi gak bisa Ustazah Nah ini tuh Gimana Ustazah Karena tiap orang itu kan Beda-beda Ustazah Alasan gak bisanya apa Kalau boleh saya tahu Misalnya Gak bisanya tuh Kenapa gitu Kayak tadi ya Pertemanan itu Atau orang tua Tentunya keluarga Itu Ustazah Bagi siapapun kalian Di luar sana Yang mungkin hari ini Mengalami Situasi Dimana kalian Berada pada Lingkungan toksik Baik itu dari Pertemanan Atau itu baik Dari keluarga Yang pertama Harus kalian lakukan Adalah Jika itu dari Pertemanan Di dunia ini Teman itu Tidaklah Sedikit Teman itu Banyak Keluarlah Dari zonamu Hari ini Yang kamu tahu Bahwa disitu Tidak mendatangkan Kebaikan apapun Untukmu Maka kamu harus Keluar Kamu harus Cari lingkungan Yang lebih baik lagi Kenapa? Karena dampaknya Kamu harus Segera Menyelamatkan dirimu Tetapi Lagi-lagi Jika itu Terkait keluarga Oke Ini kan bicara Yang tidak kuat Terkait dengan keluarga Apa yang harus Saya lakukan? Kamu harus Mencari Cara Bagaimana Terus Membuat dirimu Berada Dalam Titik Yang Positif Dan Mencari Cara Bagaimana Kamu Bisa Menjadi Orang Yang mendukung Dirimu Sendiri Dengan Apa Cara Satunya Dengarkan Hal-hal Yang Baik Carilah Lingkungan Yang Mengbawamu Pada Hal yang Baik Artinya Saat kita Tidak Mendapatkan Dukungan Yang kita Mau Di dalam Rumah Setidaknya Kita bisa Mencari Dukungan Yang baik Di luar rumah Jangan Sampai Sudahlah Di dalam Kita tidak Dapat Di luar pun Kita tidak Dapat Nah Seperti itu Jadi Ibaratnya Kalau kita Tidak dapat Di luar Mudah-mudahan Kita dapat Di dalam Jika kita Tidak dapat Di dalam Harapannya Kita harus Mencari Dukungan Di luar Dan itulah Mencari dukungan Itu Salah satunya Dengan gabung Di Growing in Love Gabung Dengan saya Mengikuti Memfollow Instagram saya Memfollow Instagram Growing in Love Kita sama-sama Tumbuh Untuk menjadi Pribadi Yang sama-sama Tahu Ibaratnya Apa yang Perlu kita Jalani Saat kita Tidak mendapatkan Dukungan Dukungan-dukungan Dari keluarga Kita sendiri Jangan sampai Hal-hal Semacam itu Mempengaruhi Keberlangsungan Hidup kita Di kemudian hari Yang bisa Membawa kita Pada apa Pada hidup Dengan penuh Warna-warna Yang indah Jangan sampai Karena hal itu Kita rusak Semuanya Mencari cara Yang positif Biar tetap Bertahan Di situ Dan mencari Dukungan Dari luar Kalau misalnya Tidak dapat Dari dalam Keluar Dan juga Bergabung Dengan Hal-hal yang Baik Contohnya Geroeza Bersama Yang terakhir Bagaimana ini Cara Nyembuhin Diri dari Muka Yang Dihasilkan Dihasilkan oleh Toksik ini Jika kita Bicara Toksik Toksik itu Sifatnya adalah Racun Racun Karena ini Kita pakai Istilah Bahasanya Bahasa racun Yang namanya Racun itu Tentu Tidaklah Cepat Untuk Mengubah Diri kita Tetapi Apakah racun itu Bisa sembuh Bisa Racun itu Bisa Bisa sembuh Yang tidak bisa Sembuh Itu adalah Kematian Kalau hanya Terkena racun Bisa sembuh Selagi kita Mau mencari Penawarnya Dan dimanalah Penawar itu Bisa kita dapat Lagi-lagi Penawar dari Semua luka Itu adalah Saat kita Mau Merubah Diri kita Karena saat Kita mau Merubah Diri kita Artinya Kita Siap Merubah Juga Apa Yang Pernah Terjadi Pada Diri kita Perubahan Diri Artinya Juga Merubah Nasib Di kemudian Hari Allah tidak Akan Merubah Satu tahun Sampai Orang Itu Merubah Dirinya Sendiri Artinya Kamu Tidak Bisa Menuntut Orang Membuat Orang Yang Menyembuhkan Luka Karena Ternyata Yang Bisa Membuat Kita Sembuh Adalah Diri Kita Nah Diantaranya Yang Bisa Nyembuhin Kita Juga Dengan Kita Tetap Terus Berada Di Dalam Ruang Lingkup Lingkungan Yang Positif Yang Baik Tadi Mungkin Salah Satunya Obat Yang Juga Menghadiri Kajian Menyimak Hal-hal Yang Positif Hadir Kajian Saya Ikut Ikut Kajian Remaja Bersama Dengan Saya Juga Bersama Dengan Growing In Love Yang Itu Semua Insya Allah Sama Kita Belajar Untuk Mengobati Luka Dan Kita Tumbuh Dengan Cinta Sehingga Semua Ini Bisa Membuat Kita Lupa Akan Semua Luka Insya Insya Allah Ketua 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 Buat Luka Itu Oke Sudah Semua Kejawab Pertanyaan Dari Kita Dari Teman Growing Juga Boleh Sahabat Growing Yang Ingin Bertanya Langsung Atau Via Kolom Komentar Dipersilakan Dan Kali Ini Ada Yang Spesial Ada Ada Hadiah Untuk Pertanyaan Yang Terbaik Ada Berapa Hadiah Ada Dua Hadiah Hadiah Yang Paling Utama Yang Paling Utama Tada Growing In Loh Bisa Seperti Di Peluk Usadah Di Mythic Edition Dan Hadiah Kedua Ada Buku Usadah Yang Pastinya Ada Tanda Tangan Ini Usadah Buku Saya Juga Bisa Nyembuh Racun Toxic Dalam Hidup Bener 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 Gali Insyaallah Oke Boleh sahabat Join Yang ingin bertanya Silahkan Langsung Join Aja Bisa Siaran langsung Kak Oke Coba Bisa request Ya Request Untuk Join Siaran langsung Mungkin Ada yang Sudah Mengerti Pertanyaan Kak Bisa Dilihat Pertanyaannya Pertanyaan Dari Siapa nih Kak Mau kita Baca dulu Kita Lihat Wah Banyak Yang Nanya Ya Boleh Nanya Di luar Tema Kita Utamain Yang Dalam Tema Tentang Tema Tema Nah Waduh Oke Mana nih Teman-teman Boleh Kayaknya lagi Pertanyaan Yang terbaik Nika Lihat Hadiah Oke Oke Bagaimana nih Kalau orang tua Yang sering bohong Ustazah Oke Menikapi orang tua Yang sering bohong Orang tua Yang sering bohong Itu Pertama Sebelum kita Hakimi Mereka Berbohong Kita perlu Mendatangkan Apa Alasan Orang tua Kita Berbohong Jadi Sebelum kita Menyalahkan Kebohongannya Kita cari Tahu dulu Apa alasan Dia suka Berbohong Nah Sebagai seorang Anak Biar bagaimanapun Juga Orang tua Kita memang Memiliki Kewajiban Mendidik kita Tetapi Bukan berarti Semua Yang dilakukan Orang tua Itu Langsung Menjadi Sesuatu Yang dapat Kita contoh Perilakunya Karena Kita Juga Sebagai seorang Anak Diberikan Sama Allah Akal Dan Dimana Akal Itu Digunakan Untuk Ada Untuknya Mengambil Yang baik Membuang Yang buruk Saat kita Sudah tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Dewasa Yang sudah Tumbuh Besar Maka kita Perlu Mempengudakan Akal kita Jika Jika kita Mendapati Ada Perilaku Orang tua Kita Yang tidak Baik Yang tidak Perlu Dicontoh Yang baik Kita Contoh Dan kita Tidak Perlu Sibuk Untuk Menghakimi Atau Mempersoalkan Hal-hal Yang Gitu ya Hal-hal Yang bikin Mereka Itu Berbuat Salah Lalu Kita Mempermasalahkan Kalau ada yang Mau bertanya Mungkin langsung Live Mungkin bisa Join live Alhamdulillah Kalau memang Enggak Kita Baca lagi Nah ada lagi Dari Sobat kita Rachman Rahman Rahman Haji Taksik Di lingkungan Kerja Gimana Adapinnya Atasan Kebawahan Atasan Kebawahan Oke Jika kita Menyikapi Lingkungan Kerja Itu sama Aja kan Sebetulnya Lingkungan Kerja Bisa Teman Bisa Mungkin Atasan Bisa Ya banyak Faktor lah Pilihannya Itu ada Sama kita Jika kita Memang Merasa Pekerjaan Itu sangat Kita butuhkan Berarti kan Kita harus Bertahan Jika kita Memang harus Bertahan Berarti Kembali Lagi Kita Harus Menguatkan Diri Kita Sendiri Untuk Menyikapi Keadaan Apapun Itu Dari Toksiknya Lingkungan Toksiknya Pertemanan Toksiknya Atasan Terhadap Ya kita Harus Kuatkan Diri Kita Sendiri Ya Biasanya Penguat Utama Kita Itu Saat Kita Sudah Mulai Mengenal Allah Dan Mengenal Rasulullah Yang Yang Bisa Menguatkan Kita Itu Saat Kita Sudah Mengenal Allah Mengenal Rasul Dan Kita Punya Seorang Guru Yang Selalu Meyakinkan Kita Bahwa Kita Bisa Menjadi Orang Yang Kuat Itu Penting Banget Pada Siapapun Pendengar Hari ini Buna pun Kalian Berada Ya Kalau Kamu Bertanya Bagaimana Caranya Menjadi Kuat Sederhana Jawabannya Karena Tidak Ada Yang Kuat Melebihi Allah Maka Kalau Kita Mau Kuat Bersandarlah Dengan Yang Maha Kuat Itu Adalah Allah Subhanallah Jadi Kayak Gitu Jadi Untuk Kamu Gimana Caranya Menyikapi Lingkungan Toksik Ya Lingkungan Toksik Kalau Memang Kamu Butuh Pada Pekerjaan Itu Artinya Kamu Tidak Bisa Keluar Berarti Bertahan Tetapi Jika Kamu Jika Kamu Jika Kamu Memang Merasa Lingkungan Toksik Lingkungan Kerjamu Tidak Baik Cari Pekerjaan Yang Lebih Baik Tergantung Ya Bisa Bertahan Apa Gitu Ada Lagi Berteman Sama Orang Miskin Minjem Duit Meluk Berteman Sama Orang Kaya Boros Makan Makan Mula Pusing Mending Berteman Nama Siapa Makanya Berteman Nama Saya Maksudnya Itu Bertemanlah Kita Sama Orang Orang Yang Baik Kata Nabi Sallallahu Sallam Duduklah Kamu Dengan Orang Orang Besar Orang Besar Ini Orang Orang Yang Berarti Bukan Sembarang Orang Ini Tidak Bicara Miskin Kaya Tapi Bicara Orang Besar Orang Yang Besar Di Mata Allah S.W.T Orang Baik Orang Yang Akhlak Terpuji Orang Yang Ilmunya Luas Dan Jika Ingin Bertanya Kata Nabi Tanya Sama Orang Yang Berilmu Dan Kalau Ingin Bergaul Bergaul Kamu Dengan Orang Yang Ahlul Hikmah Yang Kalau Ngomongnya Itu Selalu Baik Selalu Positif Istilahnya Gitu Dalam Pertemanan Tersebut Itulah Kita harus Pinter-pinter Tadi bilang Sama orang Miskin Dipinyamin Duit Terus Sama orang Kaya Boros Berarti Temenan Sama siapa Sama orang Baik Bukan Kaya Bukan Miskin Menjadi Tolak Ukurnya Tetapi Teman Yang Memang Saat Kamu Duduk Dengannya Kamu Diingatkan Kepada Allah Diingatkan Kepada Rasulullah Kamu Diingatkan Kepada Hal-hal Yang Baik Membahas Tentang Yang Dicari Insyaallah Bukan Soal Kaya Atau Miskin Tetapi Dengan Yang Baik Jangan sedih Lagi Dari Teman Kita Firda Akhir-akhir Ini Sering Ngerasa Takut Kalau Diri Saya Sendiri Ini Yang Toksik Buat Orang Sekitar Ada Nggak Kira-kira Amalan Yang Bisa Untuk Membentengi Diri Biar Jangan Jadi Orang Yang Toksik Amalan Kalau Kita Bertanya Amalan Sejujurnya Tidak Ada Amalan Itu Yang Tiba-tiba Bisa Merubah Perilaku Jadi Kalau Bertanya Amalan Saya Hanya Bisa Beri Amalan Sebetulnya Satu Belajarlah Menuntut Ilmu Ilmu Agama Karena Ilmu Agama Melebihi Amalan Apapun Saat Kita Itu Khawatir Bahwa Diri Kita Yang Memiliki Dampak Buruk Pada Orang Lain Kita Yang Toksik Kita Yang Tidak Baik Berarti Bagaimana Caranya Kita Membentengi Diri Dengan Ilmu Karena Saat Kita Punya Ilmu Kita Tahu Bagaimana Menjadi Teman Menjadi Orang Menjadi Manusia Yang Baik Kepada Manusia Lainnya Tapi Saat Kita Tidak Punya Ilmu Walaupun Kita Mau Beramal Setinggi Apapun Juga Sebanyak Apapun Juga Kembali Lagi Nanti Pada Ilmu Kita Karena Amal Tidak Membuat Orang Itu Kemudian Jadi Pinter Amal Tidak Membuat Orang Tiba-tiba Akalnya Jadi Terbuka Justru Ilmu Yang Membuat Orang Itu Kemudian Bisa Terbuka Pikirannya Wawasannya Dan Lain Sebagainya Kalau ditanya Tadi Siapa Yang bertanya Ingat Firda Bekali Dirimu Dengan Ilmu Itu Amalan Yang Paling Baik Dan Paling Ampuh Untuk Segala Amal Yang Ada Jadi Bekali Ilmu Agama Untuk Memindah Diri Biar Kita Tidak Jadi Topsi Ada Lagi Nggak Nih Oh Ada Lagi Nih Dari Sahabat Kita Nunu Istihar Oh Gimana Caranya Menyikapi Teman Yang Suka Merasa Dia Benar Terus Kalau Kita Ngasih Tahu Selalu Merasa Apa Yang Dikatakan Itu Benar Gimana Nyikap Ini Sama Seperti Orang Yang Tadi Saya Bilang Kalau Bertemu Dengan Orang Yang Seperti Ini Ini Adalah Orang Yang Sakit Tapi Nggak Mau Dibilang Sakit Kalau Ketemu Sama Orang Yang Kayak Gini Capek Capek Indiri Berarti Gimana Solusinya Solusinya Kalau Bertemu Dengan Orang Yang Kayak Gini Kamu Bisa Ia Ia Saja Atau Kamu Bisa Tinggalkan Saja Ia Ia Saja Iain Saja Karena Sudah Karakternya Atau Tinggalin Saja Daripada Buang Waktu Ngadepin Yang Seperti Itu Toksik Toksik Itu Termasuk Penyakit Hati Nggak Saja Toksik Itu Adalah Satu Perilaku Biasanya Seseorang Yang memiliki Sifat Toksik Itu Disebabkan Pemicunya Karena Hatinya Yang Keras Karena Hati Yang Keras Karena Orang Yang Hati Yang Keras Itulah Mereka Orang Yang Merasa Dirinya Selalu Benar Orang Lain Yang Salah Dan Itulah Pada Saat Hatinya Keras Dia Begitu Mudah Menyalahkan Orang Apakah Itu Termasuk Penyakit Hati Ada Faktornya Dari Penyakit Hati Tetapi Dari Penyakit Itulah Memicu Satu Perbuatan Seperti Toksik Tadi Karena Toksik Itu Kan Banyak Perbuat Tadi Beberapa Ciri Yang Sudah Kita Uraikan Nah Itu Biasanya Ada Pemicu Pemicunya Adalah Ada Hati Yang Tidak Sehat Hati Yang Tidak Baik Salah Satunya Hati Yang Keras Makanya Merasa Dirinya Yang Selalu Benar Orang Lain Yang Salah Jadi Termasuk Tidak Tadi Tadi Pada Perbuatan Ada Lagi Durasinya Udah Mau Abis Waktunya Kita Kalau Dibacain Semua Tidak Jukup Waktunya Nika Satu Lagi Yang Terakhir Bagaimana Cara Nanggepin Teman Yang Bermuka Dua Di Depan Pura Baik Di Belakang Bicarain Kita Bicarain Keburukan Pastinya Nah Pernah Nangis Karena Itu Menyikapi Teman Yang Bermuka Dua Kalau Kamu Tahu Teman Mu Bermuka Dua Berarti Kamu Udah Tahu Teman Kamu Bukan Teman Yang Seutuhnya Baik Kenapa Karena Dia Di luar Bisa Menjadi Pribadi Yang Lain Di Belakang Mu Dia Bisa Menjadi Orang Lain Bagaimana Dengan Kondisi Seperti Itu Saya Selalu Ingatkan Saat Kita Tahu Ada Karakter Teman Teman Kita Yang Tidak Sehat Tidak Baik Maka Kita Itu Dianjurkan Untuk Meninggalkan Sirkel Tersebut Jadi Buat Kepada Siapapun Hari ini Yang tiba-tiba Kamu itu Merasa dirimu Dijauhi Jangan Segera Menghakimi Orang yang Menjauhimu Coba Lihat dulu Kenapa Kamu Dijauhi Apa Bisa Jadi Kamu itu Memang Memiliki Hal buruk Sehingga Kamu pada Akhirnya Dijauhi Itu Itu Kan Perlu Menjadi Bahan Intropeksi Nah Pada Saat Itu Terjadi Sama Kita Kita Mau Nangis Namanya Hati Apapun Yang Masuk Kedalamnya Kita Kadang-kadang Memang Tidak Bisa Mencegah Perasaan Kecewa Sedih Boleh-boleh Saja Tapi Tidak Boleh Berlama-lama Dan Saat Itu Terjadi Putuskan Segera Mau Kita Menyikapi Orang Yang Berbuka Dua Dengan Cara Ada Dua Caranya Cukup Tahu Maka Dengannya Kita Berhati-hati Cara Yang Kedua Tinggalkan Dan Itu Cara Yang Paling Menyelamatkan Oke Jadi Kita Cukup Tahu Atau Tinggalkan Bye Bye Oke Karena Waktunya Sudah Mendekati Akhirnya Tapi Sebelum Ditutup Kita Dengarin Dulu Closing Statement Dari Usazah Oke Belajar Dari Tema Kita Hari Ini Yaitu Tentang Toxic Yaitu Membahas Putar Racun Maka Kita Tahu Dampak Racun Itu Berbahaya Dan Racun Itu Bisa Membuat Kita Sakit Bahkan Sampai Mematikan Seperti Yang Kita Tadi Sudah Lihat Toxic Ini Bisa Berdampak Pada Bulling Atau Kita Bisa Membuli Orang Lain Apa Yang Terjadi Kita Mungkin Tidak Membunuh Dirinya Tetapi Ingat Toxic Itu Bisa Bisa Membunuh Karakter Seseorang Bisa Membunuh Kepercayaan Diri Seseorang Dan Bahkan Bisa Merenggut Jati Diri Seseorang Maka Hati-hatilah Dengan Sifat Toxic Ini Jangan Sampai Toxic Itu Ada Pada Diri Kita Sendiri Dan Jika Toxic Itu Ada Pada Orang Lain Lalu Itu Terdampak Pada Diri Kita Maka Ayo Segeralah Selamatkan Dirimu Carilah Cara Apapun Itu Untuk Kamu Kembali Pulih Kembali Sehat Dengan Apa Tentunya Dengan Kita Cari Teman-teman Yang Baru Yang Baik Yang Selalu Mengingatkan Kita Pada Hal-hal Yang Baik Mencari Teman-teman Yang Bisa Memberikan Dukungan Ataupun Lingkungan Yang Selalu Memberikan Kita Kebaikan Yang Mendatangkan Kepada Kita Kemanfaatan Berbanding Daripada Seringnya Kita Duduk Dengan Mereka Tetapi Menghadirkan Kepada Kita Kekecewaan Ya Insyaallah Mudah-mudahan Dengan Ini Semua Kita Bisa Banyak Belajar Dan Kita Bisa Menjaga Hati Kita Semua Dan Diri Kita Tentunya Dari Memiliki Sifat Toksik Apalagi Jangan Sampai Dikelilingi Oleh Orang-orang Toksik Wallahu'ala Bisa Oke Semoga Selalu Sehat Amin Permudah Segala Urusannya Amin Ingat Selalu Kalau Kamu Begitu Berarti Dan Kamu Tidak Layak Untuk Diracuni Oke Jangan lupa Dicatet Oke Gak Berasa Dia Udah Di Penghujung Kita kan Kita Nunggu Ini Lama-lama Berminggu Seperti Ini Di Rizki Juga Tapi Berkebunya Cuma Sebentar Tapi Gak Bapak Kita Tadi Udah Bahas Tentang Toxic Ada Toxic Di Pertemanan Di Keluarga Bahkan Juga Tetangga Tetangga Tentang kerja Pulatan Juga Ada Siri-siri Toxic Biar Biar Kita Bisa Mencegah Diri Kita Biar Tidak Jadi Toxic Untuk Orang Lain Oke Oke Jangan lupa Nantikan Juga Mobar Keempat Pokoknya Stay Tune Di Growing In Love Di Instagram Growing In Love Official Dan Nah Teman-teman Juga Yang tadi Udah Dengerin Live Jangan lupa Di Share Catatannya Gede kan Momen-momennya Di tag Growing In Love Dot Official Dan Juga Instagram Instagram Aisyah Parit Dot I Jadi Biar Kita Bisa Repost Juga Biar Teman-teman Yang Lain Yang Mungkin Ketinggalan Bisa Baca Lagi Betul Sebelum Kita Tutup Kita Mau Ngajak Sahabat Growing Untuk Mengikuti Acara Bubbles Part 2 Judulnya Itu Kemana Aku Harus Melangkah Di Tanggal Berapa Tanggal 13 Oktober 2024 Siap Siap Siapa yang Adain Yang Adain Banat Umul Batu Pokoknya Teman-teman Growing Yang Belum Daftar Yang Belum Tahu Infonya Segera Daftar Juga Jangan Sampai Kehabisan Seed Karena Cuma Terbatas Buat Umum Banyak Yang Udah Terja Baru Gajian Jangan Lupa Buru-buru Aman Seed Daripada Dipakai Yang Gangga Tadi Makan 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 Mua Atau Dipinjam Limpir Ini Dengerin Kejian Oke Sampai Bertumpa See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh